Halo Sobat Lifestyle One, saya Dr. Ida Gunawan, MS SPGK Konsultan. Saya akan membahas mengenai makanan apa yang harus dihindari bagi Anda-Anda yang menderita penyakit asam lambung. Yang pasti, kita harus makan dalam jumlah yang kecil dan sering, jadi small and frequent. Kemudian, pilihlah makanan-makanan yang tidak mengandung alkohol, tidak mengandung kafein, contohnya pada kopi, teh, soda, maupun coklat. Kemudian, hindari makanan dengan lemak tinggi dan juga makanan-makanan yang digoreng. Dan sering sekali kita menganjurkan menghindari makanan-makanan yang mempunyai keasaman yang tinggi. Contohnya, dari buah, tomat, maupun jeruk dengan rasa asam yang tinggi, atau grapefruit, dan lain-lain. Kemudian, kita juga menganjurkan untuk menghindari makanan yang menghasilkan banyak gas di dalam pencernaan kita. Contohnya, buah nangka, kemudian sayur-sayur seperti lobak, lalu ubi, talas, kadang-kadang setelah kita makan sering sekali membuat banyak sekali produksi gas, sehingga membuat rasa tidak nyaman di lambung kita. Lalu, hindari makanan yang terlalu pedas, maupun makanan yang membuat rasa iritasi yang tinggi, seperti makanan dengan bumbu yang berlebihan, kemudian makanan-makanan dengan kandungan jahe, ataupun makanan dengan rasa-rasa bumbu dapur yang tidak biasa kita konsumsi.